Kapolda Sulsel ajak masyarakat tidak mudah terprovokasi isu menyesatkan. Kapolda Sulsel Irjenpol Andirian R. Jayadi bersama sejumlah pejabat utama, Polda Sulsel menerima aspirasi warga dalam program Jumat Curhat di pelataran Masjid Syukur Nikmatullah, lingkungan Padangala Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Kapolda Sulsel juga menghadiri silaturahmi dengan Forkopimda Sulawesi Selatan Jangan lupa tonton like dan subscribe Jangan lupa tonton like dan subscribe Kepal Pematihan hari ini sekaligus Jumat Berkang kita melaksanakan Jumat Curhat dan saya diundang untuk hadir di Kelurahan Asamuddin Kecamatan Mandai ini begitu saya harus datang program Jumat Curhat ini tujuan terutamanya adalah langsung berdiskusi langsung sharing bercengkrama dengan masyarakat jadi kita bisa langsung merampung melihat apa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tidak hanya persoalan mungkin bisa saja berupa saran masukkan ataupun kritik bagi polri atau bagi distansi lembaga lain makanya tidak hanya hadir polisi disini kita hadir semua saya berharap masyarakat Kabupaten Maros dapat turut berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dan bersama-sama kita dalam menjaga situasi aktif Mas Sulawesi Selatan agar tetap kondusif sebetulnya tadi waktu saya berhubungan masalah saran air musik mengingat musim kemarau kemarin kami termasuk keseluruhan masalah air bersih agar disediakan sumber baru khusus untuk keluar dari Jumat Nyalah yang kedalamannya mungkin sampai 100-200 yang dapat menyukai kalau satu lupuan kami jadi artinya usap baru itu terfokus di satu titik nah saya minta saya perintahkan Kak Forest koordinasi dengan teman dari TNI saya tahu Bapak Kasab juga itu punya program kemarin coba turunkan dan alatnya nanti biaya pembangunan untuk sumber air itu setengahnya dari saya kemudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya sejak bulan dengan selama kurang lebih satu tahun yang mulai saya ahli di Universitas di kampus ini di seluruh sesuai jadi semuanya bisa kembali ke seluruh sesuatu setelah ini kemudian berpikir tahun kalau baik sekali karena itu dalam menjalankan amanah kulkas di seluruh sesuatu ini jadi kemungkinan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama di Singapura kembali ke sosial ini karena saya bisa melihatnya kemudian yang kedua ya tentu saya tidak disempatan untuk sama-sama kita membangun Sulawesi Selatan tapi kita maksudnya saya masuk di sini saya menemui dengan penerbangan Bapak Penjabat Gubernur dan konsumsi perintomensi kegiatan daerah yang saya tahu sangat soal sangat nopal dan tentunya dalam kesempatan ini dihadapan bapak-bapak itu sekalian para bupati wadikota atau penjabat bupati yang hadir secara dari saya juga memperoleh melakukan penerbangan Bapak Penjabat Gubernur dan menurut kami untuk berpikir bahkan terakhir supaya saya bisa melaksanakan amanah kita sendiri dengan baik dan menurut kami untuk berpikir bahkan terakhir berhubungan Bapak Penjabat Gubernur Terima kasih telah menonton!